Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat keseberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu, pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Dimanakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, Suruhlah orang-orang itu duduk. Ada pun di tempat itu banyak rumput, lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah kotongan-kotongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan dari lima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dilakukan, Yesus, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, Terpuji Ketika orang tampak gemrot, kita pasti bilang dia ini muka makan. Padahal kalau orang makan juga tidak pakai muka kan, kita makan pakai mulut. Kalau kelihatan orang kurus dan kerempeng, pasti kita bilang dia ini susah makan. Apakah kita makan untuk hidup atau kita hidup untuk makan? Dan apakah kita kerja untuk cari makan lalu hidup atau kita hidup untuk kerja dan cari makan? Inilah beberapa pertanyaan yang jarang sekali kita renungkan dan kita maknai, lalu setiap hari kita berhubungan dengan makan minum. Suster, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Saya coba mengajak kita untuk memaknai apa arti makan untuk kita. Itu adalah kebutuhan pokok dari kebutuhan-kebutuhan primer. Dan bacaan suci pada hari ini berbicara tentang makan itu. Memang kalau kita mengacu pada kitab raja-raja yang disampaikan dalam bacaan pertama, juga dalam referen Masmur dan Injil, kita suci ingin memberikan pesan kepada kita tentang perlunya berbagi makanan. Tapi setelah saya merenungkan, rasanya susah juga kita untuk berbagi makanan, karena kalau kita terus memberi orang makan dan orang yang muka makan, pasti kita bangkrut juga. Tapi saya coba memaknainya dari segi makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari, dan juga setiap hari kita kerja untuk cari makan dan cari minum katanya. Yesus sukses memberi makan 5.000 orang laki-laki tidak terhitung perempuan dan anak-anak dari 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Apalagi yang makan itu laki-laki, dan kalau laki-lakinya muka makan, itu sangat tidak cukup. Tapi kenapa kemudian mereka merasa cukup? Kita boleh punya banyak makanan, minuman, pakaian, dan kekayaan, tapi kalau tidak punya rasa cukup, itu tidak akan pernah membuat kita bahagia. Apa yang membuat kita merasa cukup? Itulah perlu bantuan Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam hidup dan perjuangan kita, dan kita percaya bahwa hidup adalah anugerah Allah, dan biarkan hidup itu berjalan susah dengan rencana dan kendak Allah, dalam apapun keterbatasan dan kelemahan manusia di kita, itu yang membuat kita merasa cukup. Karena persoalan yang paling sulit dalam hidup kita adalah merasa cukup untuk apa yang sudah banyak kita miliki. Orang yang tidak punya rasa cukup, akan terus mengejar, mengejar, dan mengejar, sampai menumpuk begitu banyak, tapi setelah itu dia sendiri tidak tenang, tidak bahagia, kepikiran dengan apa yang dia miliki. Sebaliknya, orang boleh punya apa adanya, pas-pasan. Tapi kalau dia punya rasa cukup, dia akan bahagia dengan apa yang ada dan dia miliki. Dan rasa cukup itu anugerah Allah. Karena hanya ketika kita percaya Tuhan adalah pemilik dan penyelenggara kehidupan, dan hidup itu adalah anugerah, disitulah kita akan berpasrah kepada campur tangan Tuhan dalam hidup. Maka makanan boleh secukupnya, tapi kalau Tuhan bekerja di dalamnya, itu yang membuat kita bahagia. Inilah kenapa kita perlu doa makan. Doa sebelum makan, doa setelah makan. Walaupun faktanya, biasanya, kalau makannya enak, doanya cepat-cepat. Kalau makannya tidak enak, doanya lama-lama. Atau bisa juga terbalik. Karena makannya enak, doanya lama-lama. Kalau makannya tidak enak, doanya cepat-cepat. Mungkin atas nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, makan sudah. Nah, tentang hal ini juga pernah terjadi di Manggarai. Begitu pastor datang kunjungan, salah satu orang disuruh pimpin makan. Dia juga memimpin doa itu dengan berani. Begitu dia memimpin doa, langsung dia bilang, ya, maigah, mulai segah. Artinya, dia bukan lagi berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, dia ajak orang, mari sudah kita mulai makan. Masuk akal. Karena biasanya kita, kalau ada tamu seperti Romo, pasti bunuh ayam, makanan belimpah, makanan enak, siapa tidak ngilir lihat makanan seperti itu. Bapak ibu saudara-saudari, kita perlu makan itu sangat manusia. Tapi pertanyaannya, apakah makanan memerlukan kita? Ini penting untuk kita maknanya. Kita perlu makan, tapi apakah makanan memerlukan kita? Artinya begini, makanlah sesukupnya dengan pola makan yang sehat. Jangan karena lihat banyak, makan ukur kuat. Karena dibalik makan ukur kuat, ada banyak risiko yang akan terjadi. Dengan harga beras makin naik, pasti makin bangkrut. Belum lagi badan makin membias dan gemrot. Dan yang paling parah, makin banyak kita makan dan tidak teratur, makin menciptakan banyak penyakit di dalam diri, lalu untuk apa kita makan banyak? Kita juga kerja katanya untuk cari makan, tapi semakin kita pekerja, semakin kita kelaparan. Kenapa? Karena kita tidak pernah bersyukur dan merasa cukup dan melihat hidup sebagai anugerah. Kadang-kadang ada orang yang pontang-panting setiap hari kerja, sampai lembur, lupa istirahat, lupa berada bersama keluarga, lupa rekreasi. Tapi apakah itu kemudian membuat orang bahagia? Mungkin juga lupa bisa. Jadi, marilah kita merefleksikan kembali tentang gairah makan kita. Makanlah secukupnya. Kata orang, makan yang sehat adalah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan ikutilah pola makan yang ada, dan yang paling penting, makanlah dalam kesadaran iman, kesatuan cinta dengan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Santu Paulus ketika dalam bacaan kedua, dia berbicara tentang perlu menjaga kesatuan roh, satu tubuh, satu jiwa, satu Tuhan. Artinya, Bapak Ibu, doa makan menjadi sangat penting untuk menyadarkan kita, seperti apapun kondisi makanan, melihat itu sebagai anugerah, dan perlu bersyukur kepada Tuhan dalam doa, dan memohon Tuhan memberkati makanan itu, itulah yang disebut dengan kesatuan dengan Tuhan. Dan seringkali kita hanya memahami makan minum itu tentang kebutuhan perut. Tetapi coba kita memahami makanan itu juga sebagai sebuah kebutuhan rohani. Untuk kebutuhan biologis dan perut, di mana-mana ada rumah makan, kita juga bisa masak sendiri, dengan menu yang berbeda, mungkin dengan harga yang mahal. Tapi untuk kekenyangan rohani, kita makan apa? Inilah yang mau diajarkan dan disadarkan Yesus melalui Injil ketika dia mengubah lima roti, dua ikan, untuk memberi makan lima ribu orang, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, kelebihan lagi. Artinya apa? Kalau ada Tuhan, pasti lebih. Kalau percaya kepada Tuhan, pasti ada mujizat. Kalau tidak percaya, kita akan terus merasa kekurangan, walaupun faktanya banyak dan lebih. Jadi, orang-orang itu kenyang sebenarnya, selain karena memang Yesus bisa membuat mujizat, tapi kehadiran Yesus telah membuat mereka enjoy dan bahagia. Karena apa? Secara psikologis, kebutuhan jiwa mereka terpenuhi. Mereka akan cari Yesus. Ketika Yesus pergi ke tempat lain, mereka berbondong-bondong datang. Kenapa? Yesus waktu itu menjadi sebuah tokoh idola yang sangat populer. Sampai dengan orang yang sakit, dengan menjamah jubah Yesusnya, dia sembuh. Jadi, orang akan merasa sangat bahagia kalau ada Yesus. Sama mungkin dengan kita. Kalau ada tokoh idola yang kita idolakan, datang dan kita bertemu dengan dia, pasti kita lupa makan, lupa lapar. Kalau ada yang fans sama artis Korea, begitu artis Korea datang ke Mataram, dia bisa lupa makan, dia lupa lapar. Yang penting ketemu dengan idolanya. Dan Yesus itu sangat diidolakan banyak orang pada waktu itu. Sehingga ketika mereka bisa bertemu dengan Yesus, mereka tidak lagi berpikir tentang kelaparan, tentang makanan. Dan yang terjadi, bukan mereka yang merasa lapar, tapi Yesus yang melihat mereka merasa lapar. Yesus melihat begitu banyak orang, dan mereka lapar. Yesus menaruh belas kasihan. Dan Yesus peduli dengan bertanya kepada Filipus, kamu harus beri mereka makan. Filipus, sebagai seorang manusia, yang melihat keterbatasan yang ada, menolak. Bagaimana mungkin kita masih kasih makan orang sebanyak ini, kita tidak punya apa-apa. Padahal Yesus mau coba kan, seperti apa sih imannya Filipus ini. Kalau Filipus betul beriman, pasti dia bilang, kan Yesus atur saja, atau Yesus bisa buat mujisan. Tapi dia berkeberatan, dan itulah hidup kita. Kita boleh berlabel katolik, percaya kepada Yesus, tapi benar-benar percaya enggak? Benar-benar kita berpasrah ke dalam kekuatan dan penyelenggaran Allah enggak? Iman itu bukan soal kita doa berapa kali, tapi apakah anda percaya bahwa hidup adalah sebuah doa, dan membawa doa dalam kehidupan? Itu paling penting, membiarkan Tuhan bekerja. Maka Andreas datang dan mengatakan, itu ada satu orang anak, bawa lima buah roti dan dua ekor ikan. Saya ingat tadi malam, Tanta kasih saya dua ekor ikan, pas dengan Injil hari ini. Berarti Tanta ini masaknya, lihat kitab suci dulu pasti. Karena kita suci bicara tentang dua ekor ikan, tadi malam dia kasih makan saya dua ekor ikan. Andreas bilang apa? Itu ada orang anak. Yesus bilang apa? Suruh dia bawa ke sini. Dan kemudian Yesus buat apa? Tidak ada dukun-dukunan. Yesus menengadah ke langit, bersyukur dengan kenyataan kekurangan yang ada. Lalu dia mohon Tuhan datang untuk memberikan kelimpahan. Terjadilah perbanyakan roti dan ikan, bisa kasih makan lima ribu orang, mereka semua kenyang dan kelebihan. Yesus bilang apa? Jangan buang potongan-potongan yang sisa, kumpul. Kenapa? Itu bukan tentang materi, itu rahmat yang sudah diubah oleh Yesus, dari materi menjadi makanan rohani. Itulah berkat yang tidak boleh dibuang begitu saja. Itulah potongan-potongan tersisa. Jangan membuang-buang berkat. Jadi dengan ini Yesus mau menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, kita makan secara jasmani itu pasti. Tapi jangan lupa rahmat jiva Anda dengan kasih makan rohani. Siapa yang memberikan kita makanan rohani? Itulah misa, itulah ekaristi. Karena pada saat seperti ini, Yesus menjamu kita. Yesus beri kita makan lewat sabdanya. Yesus memberi kita makan lewat tubuh dan darahnya yang kita santai. Anda boleh cari di kitab suci. Tidak ada cerita tentang Yesus makan malam, makan pagi, makan siang. Tidak ada. Tapi Yesus tidak pernah diceritakan kelaparan. Yang ada, Yesus hanya bercerita. Atau Yesus melakukan, memberi makan kepada orang yang lapar. Dan Yesus berbicara tentang makan itu pada saat malam perjamun terakhir. Ketika kepada para muridnya, dia mengajak mereka makan. Dan waktu makan itulah, Yesus bilang apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dakung. Artinya, perjamuan bersama, perjamuan ekaristi adalah kenangan terindah untuk kita bernostalgia dengan Yesus, untuk mengalami kehadiran Yesus, supaya ketika Yesus hadir, apapun bentuk kekurangan dan keterbatasan manusia, benar-benar material yang kita miliki, membuat kita merasa cukup. Karena Tuhan akan mengubah semuanya menjadi cukup dan berkelebihan. Semoga Tuhan memberkati. Kalian yang saya kasihi dalam Tuhan, pada tempat pertama dari tempat ini, selaku Pastor Poroki, saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu Biasa yang ke-17. Jangan lupa, pesan kitab suci, agar kita semua butuh makan, tetapi perlu bertanya, apakah semua makanan yang ada di meja itu butuh kita? Maka makanlah apa adanya dan dengan pola makan yang sehat. Yang kedua, kita tidak hidup untuk makan, tapi kita makan untuk hidup, dan kita hidup untuk cari makan, tapi kita tidak cari makan untuk hidup. Karena masih ada banyak kebutuhan yang perlu kita penuhi, selain makan minum secara jasmani. Kita perlu memberi makan secara rohani kepada diri kita, lewat ekaristi, atau juga hidup dan kegiatan-kegiatan rohani yang lain. Dear brothers and sisters in Christ, the gospel today tells us about Jesus give meal for some thousand people. Their reality, the reality it is not meal to give them, but by the faith, Jesus can give them an overwhelming. Philippus, he disappointed, and he is not believed, they can give meal for some people, but Jesus give them overwhelming, because representation of God can give in our ears overwhelming. so we must believe that Jesus Christ come to us and give us everything who our need to our life. don't forget to come to Eucharist, because it is the means of spirit for our life now and forever. Terima kasih untuk kehadiran kita, terima kasih untuk semua tugas liturgi pada hari ini, semoga kehadiran dan keterlibatan dan pelayanan kita menjadi berkat untuk hidup dan perjuangan kita ke depan. Maka mari kita akhiri peranekaristi kudus ini dengan memohon rahmat dan berkat Allah melalui berkat penutup. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.